hai 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 balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya di part sebelumnya Sovan telah menemui longzu lalu sekarang dia tengah bergerak ke besok dalam perjalanan ini kembali satu wanita muncul di dalam cerita siapa dia dan bagaimana pertemuan mereka nantinya Mari kita dengarkan di part 193 dan part kali ini aneh ambil dari bab 980 sampai dengan 984 besok adalah wilayah paling utara dari benua di dunia bawah ini sekitar 80% wilayahnya adalah daratan yang terbentuk dari lautan luas yang membeku tempat obat ini sangat ekstrim dan sulit untuk dijangkau bahkan hampir sepanjang tahun badai salju tidak pernah berhenti karena faktor ini juga wilayah besok tidak semakmur empat wilayah lainnya namun di tempat yang ekstrim selalu ada harta yang berlimpah dan itu adalah bahan obat yang langka dan tersebar di seluruh benua bahan obat ini tidak akan bisa ditemukan di wilayah lainnya dan menjadi sumber pemasukan utama bagi orang-orang di besok jadi meski tempat ini sangat ekstrim masih banyak orang yang memilih untuk tinggal di wilayah ini selain itu salah satu benda yang paling berharga di tempat ini adalah gel bayhai seperti di part sebelumnya gel bayhai itu memiliki harga yang sangat fantastis jadi banyak orang yang kemudian memburunya bahkan mereka tidak segan untuk mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan benda itu karena sebelum mendapatkan benda itu mereka harus melewati monster laut yang tidak lain ini adalah Fengtian salah satu dari binatang suci yang sangat membenci manusia tapi demi kepentingan bersama orang terkuat di besok Ouyang Lingtian akhirnya memutuskan untuk menyerang Fengtian demi tujuannya adalah memanen gel bayhai tapi sayang sekali kali ini dia benar-benar dihancurkan bahkan dia tidak bisa melihat wajah dari Fengtian dia dikalahkan dalam sekejap mata ya ini sebenarnya cuplikan pertarungannya muncul di akhir part 190 itu adalah pertarungan antara Ouyang dengan Fengtian Hai dan bak jatuh tertimpa tangga orang-orang dari besok gini gigit jari pasalnya mereka menunggu kembali hasil dari panen kali ini tapi rupanya Ouyang dikalahkan dengan mudah dan setelah itu sekarang orang-orang dari Songso justru datang untuk menginvasi mereka belum lagi fakta kalau pemimpin dari penyerangan ini adalah Raja Pedang tak terkalahkan Baili Yutian seperti yang sudah dikatakan tadi sudah jatuh malah tertimpa tangga berulang kali mungkin itulah kata yang jauh lebih tepat untuk menggambarkan kondisi dari orang-orang dari besok sekarang dan tidak terasa tiga bulan sudah berlalu semua orang di besok terus dilanda kepanikan setiap harinya apalagi selama itu juga orang-orang dari Songso masih belum melakukan pergerakan seolah mereka masuk dan kemudian menghilang begitu saja ini justru semakin membuat orang-orang kesulitan untuk tidur tidur mereka benar-benar tidak nyenyak ya wajar siapa yang bisa tenang jika tahu kalau sedang ada ular yang bersembunyi di bawah kolong dan menunggu untuk menggigit kakimu tapi disamping semua itu kini ada orang yang baru saja tiba di gerbang kota terlihat senyuman jelas di wajahnya dan dia berkata akhirnya kita sampai di bezo setelah ini kita hanya perlu mendapatkan identitas dan kemudian pergi ke pesisir utara untuk mencari keberadaan Fengtian gadis kecil yang ada di sana menoleh ke samping ayah tapi kenapa kita tidak pergi saja kemari dengan menggunakan burung besar itu kenapa kita justru berjalan kaki untuk pergi ke pesisir utara bukankah itu malah memakan waktu yang sangat lama pria itu yang tidak lain adalah Zofan dia tampak menghela nafas WR mungkin kamu tidak terbiasa dengan manusia tapi jika kita membawa gagah itu untuk pergi ke pesisir utara itu justru hanya akan menyebabkan keributan besar para petinggi di tempat ini jelas akan muncul dan kemudian menghentikan kita itu tidak cukup baik untuk kondisi kita sekarang karena itu kita perlu melawan Fengtian dengan kekuatan penuh jadi kita tidak boleh kegabah WR masih tampak bingung tapi kemudian dia mengangguk perlahan Zofan bisa melihat wajah polos dari putrinya itu dan dia pun tertawa lagi pula memang putrinya itu masih kecil dan dia tidak paham dengan cara kerja dunia manusia karena itu juga WR harus belajar pelan-pelan setelah itu Zofan kemudian menggandeng tangan WR dan berjalan ke arah kota tunggu siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di kota Haiyan kami tiba-tiba seorang penjaga gerbang datang menghentikan Zofan dia adalah kepala penjaga yang berada di puncak ranah Solfusion Zofan sendiri tersenyum dan kemudian mengeluarkan sebuah kartu emas dari jincinnya itu adalah kartu yang sebelumnya diberikan oleh perusahaan dagang Haijuan saya adalah seorang pedagang dan ini adalah putriku kami datang kemari untuk melakukan bisnis ini popil mata dari kepala penjaga itu bergetar dan wajahnya segera berubah lalu kemudian dia memandang penjaga lain dan berkata aku mengenal orang ini aku akan mengantarkannya sebentar aku akan bawakan beberapa oleh-oleh saat kembali nanti jadi pastikan jangan sampai ada mata-mata dari Songso yang memasuki tempat ini penjaga itu pun segera mengangguk tanpa bertanya apapun lalu setelahnya kepala penjaga pun mengantarkan Zofan untuk masuk ke dalam kota sambil berjalan kepala penjaga itu menoleh ke belakang dan berkata Tuhan tolong ikuti saya saya akan membawa anda ke benteng kami baiklah jadi seluruh kota ini sekarang ada di bawah kendali kalian kata Zofan dengan sedikit cibiran di wajahnya perlahan pria itu tersenyum dan menghela nafas itu semua karena sejak lama ketua telah memberikan instruksi pada kami untuk masuk ke dalam lingkungan kota semua dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika insiden besar terjadi di markas utama lalu setelah Tuhan Muda memberitahu kami semua pun segera mengerti dan masuk ke dalam bayang-bayang seperti yang disampaikan ketua di masa lalu sebelumnya Tuhan Muda juga telah memberikan berita bahwa akan ada orang yang membawa kartu tertinggi untuk memasuki kota bahkan jika saya tidak tahu siapa dan dimana anda akan muncul tapi kami sudah bersiap sejak awal mendengar itu Zofan mengangguk pelan meski ketua Wu adalah orang yang serakah tapi dia bukanlah orang biasa dia sudah menyiapkan semua sebelum kehancuran melanda perusahaannya jadi pada akhirnya putra keduanya bisa selamat dan hidup dengan layak semua yang ia lakukan sungguh tidak sia-sia belum lagi untuk Zofan sendiri tindakan ini juga memberikan dampak positif padanya karena pada akhirnya dia bisa pergi ke besok tanpa ada pemeriksaan apapun kini Zofan tampak menyeringai puas dia terus mengikuti penjaga itu sampai tiba di depan sebuah toko kecil yang terlihat kumuh tapi Zofan langsung bisa menebak bahwa tempat itu adalah markas dari perusahaan Hai Juan yang sekarang penjaga temunya telah datang perlahan pria itu membuka pintu toko di sana terlihat seorang pria tua sedang duduk dan melihat ke arah mereka sudut mulut Zofan melengkung lalu dia meraih tangan QR dan berjalan masuk perlahan saat Zofan sudah semakin dekat orang tua itu kemudian berkata di masa lalu naga meraung selama sembilan hari ribuan tanaman obat ditemukan dan bisakah kau menjadi pahlawan aku yang membuka jalan dengan lautan mayat dan darah aku yang memimpin semua menuju neraka jadi kau bisa mengikutiku untuk melawan langit kata Zofan orang tua itu merenung sejenak lalu perlahan mengangguk sungguh sesuai yang diharapkan pria tua itu kemudian mendorong pintu reot di dekat tempat duduknya lalu kemudian sebuah lorong gelap terlihat di sana Zofan kemudian menoleh ke arah QR dan berkata aku akan pergi sebentar tunggulah disini dengan tenang QR segera mengangguk dan Zofan kemudian masuk ke dalam lorong gelap itu dia berjalan di belakang pria tua yang kini tampak memegang mangkuk lilin dari kayu jendana Zofan melihat orang itu dan berkata kamu mengenal Beisou lebih dari aku jika aku ingin pergi ke pantai utara bagaimana caraku untuk pergi ke sana orang tua itu pun tersenyum tuan anda bisa melihat dengan jelas bahwa sejak orang-orang dari Zongzou masuk ke Beisou semua orang kini menjadi panik setiap daerah menerapkan penjagaan dengan sangat ketat dan orang awam tidak akan bisa bergerak kemanapun tuan ingin pergi berbagai pemeriksaan telah menanti anda jika anda tidak memiliki identitas maka itu akan sangat merepotkan setelah itu seorang anak muda muncul di sana dan membungkuk ke arah Zofan karena itu untuk menghindari pemeriksaan terimalah token ini ini adalah identitas baru anda dan anda akan dikenal sebagai salah seorang murid dari tetua di 5 sekte besar Beisou selama anda memasukkan roh primordial anda ke dalam token ini maka anda bisa melewati segala pemeriksaan selain itu anda juga akan mulai melakukan perjalanan untuk mengirimkan barang ke beberapa sekte sehingga nantinya anda bisa sampai ke pantai utara tanpa diperiksa Zofan melihat itu dan kemudian berkata kalau begitu apakah semuanya sudah disiapkan? tentu saja tuan dengan identitas kami menyiapkan hal seperti ini sangatlah mudah untuk dilakukan anda sekarang akan dikenal dari keluarga Kian dimana keluarga Kian adalah salah satu dari tiga sekte pedagang terbesar di Beisou dimana keluarga ini juga adalah nama samaran dari kami yang dibuat oleh ketua Wu sebelumnya beliau tahu bahwa pada akhirnya perang tidak bisa dihindari ketua menjadikan keluarga Kian sebagai identitas samaran dari kami mendengar itu Zofan kemudian mengambil token itu dan melihatnya dengan senyuman di wajahnya sepertinya akar dari perusahaan Hai Juwan sudah sangat dalam kalian juga sepertinya telah membuat banyak persiapan sebelum ini hehehe tuan bercanda bahkan jika ketua Wu sudah menyiapkan semua ini dari jauh-jauh hari tapi fakta bahwa Pai Li Jingwei menyerang kami lebih cepat itu membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa orang itu gini tampak tersenyum masam lalu kembali menatap Zofan ngomong-ngomong tuan dalam lima hari kami akan mengatur perjalanan untuk anda tapi mohon diingat bahwa anda tidak boleh menggunakan nama asli anda karena itu akan menjadi tabu mulai sekarang anda akan menjadi keluarga Kian dari Beisou Zofan pun tersenyum kali ini keempat wilayah akan melawan Zongzou tapi karena keluarga Sangwan dan orang-orang dari Shisou juga akan datang maka aku tidak akan bisa menggunakan namaku karena itu sekarang namaku adalah Kianfan pria tua itu kemudian tertawa tuan anda benar-benar orang yang elegan tapi anda memilih nama Kianfan anda benar-benar tidak terduga setelah itu kemudian mereka berdua pun tertawa kita akan kembali ke sisi yang lain disana QR terlihat bosan lagi pula Zofan cukup lama di dalam jadi QR mulai melihat-lihat benda yang ada di sekitarnya toko itu memang kecil tapi bagi QR yang baru saja berjalan-jalan di dunia manusia tempat ini seperti dunia yang baru banyak benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya karena itu juga QR terlihat sangat antusias dan mulai berjalan-jalan setelah beberapa saat dia tampak menatap sebuah topeng elang berwarna ungu kemerahan topeng itu terlihat sangat cantik dan dia merasakan keintiman yang sangat dalam dengan topeng itu QR pun seperti jatuh cinta pada pandangan pertama dengan topeng ini lalu kemudian QR berlari dan berniat untuk mengambil topeng itu sungguh apa yang dia lakukan itu terlihat sangat mengemaskan tapi kemudian sebuah tangan yang lebih besar tiba-tiba meraih topeng itu dengan cepat lalu sebuah suara keluar dari bibir orang itu menjaga aku menginginkan ini QR yang merasa didahului tampak cemberut dia melihat ke orang yang baru saja bicara itu dan orang itu ternyata adalah seorang wanita yang cantik tapi dengan kesal QR berkata itu milikku wanita itu melihat ke arah QR yang terlihat begitu polos dia tahu bahwa QR sangat imut sehingga dia semakin ingin menggudanya adik kecil bagaimana kamu bisa mengatakan kalau ini adalah milikmu apakah kau sudah membayarnya? membayar? apa itu membayar? kamu bahkan tidak tahu apa itu membayar wanita itu kemudian tertawa kecil dan mengeluarkan 10 batu roh suci dan melemparkannya ke atas meja sekarang aku telah membayarnya maka benda ini menjadi milikku QR tampak bingung dan dia hanya memandangi batu roh suci itu lalu kemudian kembali dia melihat ke arah topeng yang sangat dia sukai dia masih tidak benar-benar paham akan apa yang terjadi tapi yang jelas QR sangat menginginkan topeng itu penjaga toko bisa melihat dengan jelas identitas dari wanita ini dia bukanlah orang dari Beisou ataupun tiga wilayah lainnya karena Beisou adalah wilayah yang memiliki sistem hirarki seperti Siso di dunia yang umum tidak akan muncul batu roh suci dengan mudah karena hanya para petinggi yang akan memilikinya apalagi hanya untuk membeli sebuah topeng kecil jadi jika ada orang yang mengeluarkan batu roh suci dengan begitu mudahnya maka itu mengindikasikan bahwa dia bukanlah orang sembarangan penjaga toko sadar bahwa wanita ini pastilah salah satu dari raja bedang yang telah menyusup ke wilayah Beisou tapi dia tidak bisa mengungkapkan identitas itu dengan mudahnya jadi dia kemudian menenangkan dirinya dan berkata Nona, bukankah akan sangat rugi untuk berdebat dengan anak kecil hanya untuk sebuah topeng? aku tidak peduli lagi pula aku suka melakukannya kata wanita itu dia mengangkat alisnya dan berkata lagi sekarang aku sudah membayar topeng ini jadi ini akan menjadi milikku atau jangan katakan padaku kalau batu roh suci yang kuberikan ini tidak cukup untuk membeli topeng ini penjaga itu menggelengkan kepalanya lalu kemudian membungkukkan badan Nona, topeng ini terbuat dari bulu binatang roh tingkat 1 elang paruh merah dia berharga hei potong wanita itu jangan berani kau menaikkan harganya hanya karena disini ada anak kecil yang menginginkannya apa kau pikir aku tidak tahu harga dari bulu binatang roh tingkat 1 penjaga tokoh menggelengkan kepalanya dan kemudian tertawa Nona, anda salah paham aku hanya ingin mengatakan bahwa meski topeng ini adalah benda yang berharga tapi sesungguhnya harganya tidak lebih dari 3 batu roh jadi bagaimana bisa anda mengeluarkan 10 batu roh suci itu sungguh berlebihan oh seperti itu baguslah kalau kau tidak berniat untuk menaikkan harganya ya sudah, sekarang aku akan mengambil ini dan batu roh suci itu akan menjadi milikmu kata wanita itu setelah mengatakan itu wanita itu kemudian menatap QR dan berkata adik kecil, jangan coba berdebat dengan kakak ini kamu tidak akan pernah menang wanita itu sebenarnya hanya ingin menggoda QR saja tapi QR yang melihat benda kesukaannya diambil begitu saja dia menjadi sangat kesal dan cemberut tingkahnya justru malah semakin mengemaskan itu membuat wanita ini menjadi semakin bahagia dan kemudian mencubit pipi QR adik kecil jika aku sudah bosan dengan benda ini carilah aku aku akan memberikannya padamu atau begini saja apakah kamu mau ikut pergi dengan kakak sekarang? nona apakah kamu berniat untuk menculik anak orang? kata penjaga toko dengan sinis nona sekali lagi jangan menjadi terlalu egois dan mempermainkannya hanya karena kamu suka jangan mengambil barang saat kau suka dan membuangnya saat kau sudah tidak menyukainya jika melihat sikapmu yang seperti ini maka aku tidak ingin menjual barang ini padamu lebih baik aku memberikan benda ini pada nona kecil ini dan lagi pula dia sangat menyukai topeng ini dia pasti bisa menjaganya dengan baik silahkan ambil kembali batu roh suci ini dan kembalikan topeng itu saya akan memberikannya pada gadis kecil ini saja ketika QR mendengar itu dia tampak sangat gembira dan matanya pun berbinar QR segera mengulurkan tangannya dan meminta cepat berikan itu padaku dia telah memberikannya padaku wanita itu tampak muram dan kemudian mengeluarkan niat membunuh dari belakang punggungnya aku sudah membayar topeng ini maka ini adalah milikku dan apapun yang ingin ku lakukan pada topeng ini akan menjadi urusanku jangan bersikap konyol pak tua apa kau benar-benar ingin mati barang adalah harta karun bagi pedagang aku tidak akan membiarkan daganganku jatuh ke tangan orang yang kejam andai benda ini memiliki jiwa dan bisa memilih dia pasti akan lebih memilih anak kecil ini karena dia bisa merasakan kehangatannya yang tulus karena itu juga aku tidak akan menjualnya padamu kata penjaga itu yang kini sebenarnya tampak gemetaran karena tekanan dari niat membunuh yang dikeluarkan oleh wanita itu mendengar semua itu mata wanita itu menjadi semakin tajam dan menatap penjaga itu berani sekali kau mengucapkannya apa kau pikir dirimu layak untuk mengatakan semua itu kau adalah pedagang yang buruk kau bahkan tidak mengenal dasar dari keuntungan jangan salahkan aku jika sekarang aku bersikap kejam padamu pria tua itu mengelah nafas dan kemudian berkata dengan sinis nona di dunia ini selain transaksi yang dilakukan dengan barang dan uang ada juga prinsip sukarela sekarang orang tua ini tidak ingin sama sekali menjualnya padamu tidak peduli seberapa banyak pun yang kau tawarkan saya tidak akan memberikannya mendengar itu wajah wanita ini menjadi semakin suram tapi QR langsung berteriak berikan benda itu padaku dia sudah tidak ingin menjualnya padamu dia memang tidak mau menjualnya padaku tapi sayang apapun yang aku sukai harus dia jual padaku jika tidak maka aku tidak akan sungkan untuk menghukumnya niat membunuh kembali meledak dari wanita itu dia pun tertawa jahat sekarang dengan niat membunuh itu saja penjaga toko pun sampai terpental dan membentur dinding dia gini kesulitan untuk bergerak ataupun bernafas orang tua aku bukanlah orang yang pandai bisnis jadi kau tidak perlu berbicara tentang bisnis denganku tidak peduli siapa dirimu jika kau berani menentangku maka ada harga yang harus kau bayarkan wanita itu kemudian melambaikan tangannya dan gelombang pedang segera keluar dari tangannya tekanannya sungguh mengerikan tapi penjaga toko itu sudah tahu bahwa itu akan terjadi dia bahkan tidak melakukan perlawanan apapun dia perlahan menutup matanya dan sudah siap menerima semua ini Hentikan sebelum wanita itu melambaikan tangannya sebuah suara pria keluar dari dalam pintu toko pria itu kemudian berjalan keluar dan berkata Nona jika anda memang ingin membunuh seseorang saya tidak akan menghalangi anda tapi tolong jangan lakukan itu di kota Haiyang lagi pula itu akan mengganggu seluruh kota dan pihak manapun tidak akan mendapatkan keuntungan wanita itu segera menoleh dan berkata dengan kesal apa menurutmu aku akan takut dengan semua peringatanmu itu Nona tentu kamu lebih mengerti pada konsekuensi yang akan kamu terima jika Nona terus memaksakan keinginanmu sekarang maka hal yang terburuk mungkin akan terjadi bahkan jika aku tahu kalau Nona hanya takut pada satu orang tapi jika dia sampai melihat Nona melakukan ini maka dia tidak akan meninggalkan Nona begitu saja pria itu kini tampak menyeringai dan wajahnya pun perlahan mulai terlihat jelas dia tidak lain adalah Sovan Sovan kemudian berkata Nona bukankah dia juga tidak ingin kamu membuat masalah di kota ini apalagi jika itu hanya untuk sebuah topeng rusak wanita itu langsung gemetar wajahnya tenggelam dan dia mengepalkan tangannya dengan erat dan hanya setelah mendengar padahal dia hanya mendengar beberapa patah kata dari Sovan tapi seluruh niat membunuhnya Sirna dalam sekejap penjaga toko yang tadi tidak bisa bergerak pun akhirnya kini lepas dari cengkraman Dewa Yama dia kembali bisa bernafas dengan lega lagi setelah itu sang wanita menatap Sovan dengan erat dan kemudian berkata siapa kau sebenarnya apakah kau tahu siapa aku ini saya tidak tahu saya hanyalah seorang pelayan dari keluarga Kian di Bezo Kifan namaku toko ini dikelola oleh keluarga saya dan saya harap Nona bisa menunjukkan wajah untuk kami sekarang kata Sovan sambil tersenyum tapi wanita itu masih cemberut dan kemudian berkata dengan curiga keluarga Kian bukankah kalian adalah salah satu dari tiga berdagang besar di Bezo tepat omong kosong bagaimana mungkin kau berasal dari keluarga ini bahkan di bawah tekanan niat membunuh yang ku keluarkan ini kau tidak merasakan tertekan sama sekali katakan yang sebenarnya siapa dirimu tetap wanita itu Sovan perlahan membungkuk dan berkata lagi terima kasih atas pujian anda tapi saya adalah anggota keluarga Kian Nona tidak perlu bertanya lebih banyak lagi saya pun tidak akan mengatakan apapun tentang asal usul anda jika Nona tidak menganggap saya sebagai musuh maka kita bisa berdamai satu sama lain dan jalan besar akan terbuka bagi kedua sisi tidak ada persimpangan di antara kita tidak kau sudah tahu identitasku jika kau tidak ingin mengatakan identitasmu jadi bagaimana mungkin aku bisa percaya padamu kata wanita itu Sovan melirik wanita itu dan kemudian berkata apakah Nona tidak mengenalku sama sekali Nona terlalu banyak berpikir padahal sudah banyak cerita yang beredar tentangku Nona juga tidak perlu bertanya karena itu tidak ada gunanya mohon berhati-hatilah dalam bertindak atau Nona hanya akan terjebak dalam masalah hei apa kau sedang mengancamku saya tidak mengancam tapi ini adalah sebuah peringatan kata Sovan dengan santai lalu dia menghela nafas sebentar dan berkata jika Nona telah mendengar tentang Siso Nona pasti tahu betapa luasnya dunia bahkan ada hal yang tidak terkalahkan di dunia ini jadi lebih baik Nona lebih berhati-hati di masa depan jangan menciptakan kesalahpahaman dan membuat orang membencimu dan keluargamu mendengar itu wanita ini mengerutkan keningnya Siso Siso dia terlihat bergumam dan mengingat rumor yang ia dengar tentang Siso sampai di suatu titik dia terlihat terkejut wanita itu kembali menatap Sovan dan disana Sovan mengangkat jarinya dan perlahan meletakkan di depan bibir karena Nona sudah menyadarinya maka tidak perlu mengatakan apapun selama aliran sungai tidak terganggu maka kita tidak perlu bersinggungan wajah wanita itu tampak sangat kompleks dia sangat dipenuhi dengan keraguan-keraguan sekarang tapi karena dia mendapatkan peringatan ini maka dia tidak punya alasan untuk tinggal wanita itu pun kemudian bersiap untuk pergi tunggu sebentar kata Sovan sebelum wanita itu pergi Nona bisakah kamu mengembalikan topeng putriku wanita itu menoleh ke arah gadis kecil itu dan berkata dia putrimu kau benar-benar bukan laki-laki biasa bagaimana bisa kamu melahirkan seorang putri secantik dia dia sudah seperti malaikat yang turun dari langit Nona tidak perlu terkejut lagi pula kecantikannya adalah bawaan dari ibunya jih kau benar-benar sesumber hari ini aku akan melepaskanmu tapi jangan harap di lain hari kau bisa melakukannya lagi kata wanita itu yang kemudian melemparkan topeng yang ia pegang Sovan menangkapnya dan kemudian tertawa karena Nona berkata demikian maka saya tidak akan menahannya tapi Nona harus ingat bahwa di dalam sungai ada banyak binatang anda harus berhati-hati dalam bertindak atau anda akan menyebabkan masalah dan membuat musuh yang tidak pernah anda harapkan jih kau sedari tadi berkata begitu apakah kau sebenarnya ingin menghalangi jalan kami Sovan menjawab saya tidak ingin menghalangi anda Nona tapi di tempat ini andalah yang telah memprovokasi kami terlebih dahulu mata Sovan berubah menjadi dingin dia sama sekali tidak berniat untuk mundur Nona mungkin masih tidak mengenal apa yang ada di depanmu tapi sekali lagi ini adalah peringatan jangan bertindak kegabah selama Nona tidak menghalangi jalanku maka kita tidak perlu bersinggungan wanita itu kini menggertakkan giginya dan kemudian berkata ku pegang ucapanmu sekarang tapi sebaiknya kau bersiap-siap karena aku pasti akan menemuimu lagi wanita itu langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan wajah yang sangat marah Sovan sendiri memegang topeng dari wanita itu dan perlahan tersenyum dia kemudian perlahan membawanya ke arah QR dan memberikannya QR benar-benar tampak gembira saat mendapatkan topeng yang ia sukai itu lalu penjaga toko yang sedari tadi melihat ke belakang kemudian mendekat dan berkata Tuhan Anda sangat berani Anda bahkan bisa mengusir iblis hanya dengan beberapa kata saya sangat mengagumi Anda Sovan kemudian bertanya penjaga apa kamu tahu siapa dia Tentu Tuhan dia adalah salah satu orang dari Songzou jawabnya kelopak mata penjaga itu bergetar dan kemudian dia berkata menurut informasi para master dari Songzou telah masuk ke pedalaman Beisou kali ini dan wanita ini adalah salah satu dari pasukan utama mereka Raja Pedang Baiyuyu Sovan pun mengangguk dan berkata benar itulah dia Tuhan tapi Anda baru saja membuat dia marah bagaimana jika tidak perlu khawatir lagi pula masih ada orang yang memegang kendali dalam urusan ini dia adalah master pedang tak terkalahkan Baiyuyu Tian selama masih ada dia dalam penyerangan ini Baiyuyu tidak akan berani bertindak tanpa perintah darinya karena jika dia sampai salah bertindak dan membuat keributan itu hanya akan memancing kemarahan dari Baiyuyu Tian , karena itu kalian tidak perlu khawatir untuk sekarang penjaga itu mendengarkan semua penjelasan Sovan dan perlahan mengangguk tapi kemudian sebuah pertanyaan kembali muncul di pikiran penjaga itu tapi Tuhan kenapa dia mengembalikan topeng itu Sovan menjawab dia masih memiliki rasa takut dalam operasi ini Baiyuyu Tian tidak boleh kalah dan jika dia sampai memprovokasi kekuatan dari luar itu bisa memperburuk keadaan jika itu juga sampai yang terjadi maka Baiyuyu Tian akan sangat marah padanya karena itu dia tidak punya pilihan lain selain menuruti kata-kataku kekuatan dari luar memangnya siapa yang bisa mempengaruhi pergerakan dari Raja Pedang tak terkalahkan Sovan tersenyum apa kau pernah mendengar tentang Shisou seharusnya informasi di perusahaan dagangmu sangatlah cepat dan kau tentu pernah mendengar bahwa Baiyuyu Jingwei mengirim orang untuk mencari tahu tentang seseorang di Shisou jika kau pikir lagi bukankah itu adalah sesuatu yang bisa mengguncang dunia maksud Tuan adalah Gunung Tianmo benar kata Sovan sambil menyeringai Gunung Tianmo adalah sesuatu yang misterius dan dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar bahkan keberadaannya membuat Raja Pedang tak terkalahkan pun merasa kusar itu terjadi karena mereka hanya mendengar rumor dan tidak pernah bertemu secara langsung tapi keraguan ini cukup untuk membuat mereka berhati-hati dalam bertindak dalam keadaan genting ini mereka tidak akan bertindak sesuka hati dan menyinggung Gunung Tianmo jika dalam kasus ini Baiyuyu sampai menyinggung Gunung Tianmo maka Baiyuyu Dian tidak akan melepaskannya begitu saja mendengar itu penjaga pun kemudian tersenyum rupanya seperti itu Tuhan Anda memang adalah orang yang hebat dan Tuhan Muda Kedua telah membawa Anda ke sisi kami ini sungguh adalah anugerah yang besar padahal sebelumnya saya sendiri meragukan kemampuan dari Tuhan Muda Kedua tapi rupanya apa yang dipercaya oleh Ketua itu semuanya benar keyakinannya pada Tuhan Muda Kedua benar-benar terbukti dan dia sangat pandai dalam menemukan orang yang hebat jangan berkata seperti dia yang telah menemukanku kata Suofan dengan suara yang mulai dingin orang tua itu pun terkejut tapi kemudian dia tersenyum lagi ya sekarang kami akan mengikuti petunjuk tapi ada hal lain yang masih membuat saya ragu apa tentang apa itu apakah itu tentang gunung Tianmo apa kamu sendiri percaya bahwa ada sebuah tempat seperti gunung Tianmo di dunia ini tanya Sofan sambil tersenyum orang tua itu sendiri agak ragu tapi perlahan menggelengkan kepalanya dunia ini sangat besar saya sendiri tidak tahu apakah itu ada atau tidak saya berharap Tuhan sendiri bisa memberikan saya pencerahan kalau begitu kamu perlu mendengar ini jika kebohongan ditumpuk dengan kebohongan orang bahkan tidak akan bisa lagi membidakan mana yang bohong dan kenyataan itu semua tidak jadi masalah bahkan jika tempat itu tidak ada di dunia ini tapi selama orang percaya kalau itu ada maka tempat itu juga akan ada lagi pula jika sekarang itu tidak ada tapi bukan tidak mungkin di masa depan tempat itu akan ada orang tua itu tampak terkejut sekaligus bingung dia menyadari sesuatu tapi kemudian segera membungkuk Tuhan sungguh adalah orang yang luar biasa dan permainan ini terlalu besar untuk saya metode Tuhan sangat meyakinkan tapi juga ada kekosongan dalam waktu yang bersamaan saya takut apa yang kau takutkan bukankah perusahaanmu sendiri tidak bisa berurusan dengan orang luar sekarang secara tidak langsung kalian juga tidaklah nyata di dunia luar semua sudah menganggap bahwa kalian hancur kata Sofan orang tua itu kembali tersadar dan membungkuk dia mengucapkan terima kasih atas pencerahan yang Sofan berikan lalu setelahnya orang tua itu mengantarkan Sofan pergi ke gerbang kota disana seorang penjaga segera membungkuk Tuan saya telah menemukan tempat untuk Anda mari ikuti saya dan setelah itu Sofan kemudian bersama dengan QR pergi ke penginapan dan selama lima hari mereka beristirahat dengan tenang oke sekian dulu spoiler kali ini ya itu adalah bonusan di hari selasa dan sekali lagi menjawab beberapa pertanyaan min apakah hari ini upload spoiler malam apa enggak ya aneh enggak bisa langsung ngasih jawaban pasti upload jam 7 jam 8 enggak karena seperti yang sudah aneh bilang aneh menyesuaikan dengan jam kerja aneh dan kemungkinan di atas jam 7 tapi kalau misalnya selesai lebih cepat ya lebih cepat aneh uploadnya tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa di atas jam 7 itu bisa jadi jam 11 malam bisa jadi jam 12 malam tapi aneh usahakan untuk upload sesuai dengan jadwal yang sudah aneh kasih kalau misalnya memang tidak terkejar pasti aneh kasih pengumuman kayak gitu thank you untuk hari ini dan see you again di next video bye